Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Sebelum kita memulai kuliah kita kali ini Perkenalkan, nama saya Diyah Putriani Lusen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKM Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendiskusikan Tentang pembiayaan perbankan syariah dan indeks ini Aplikasi Agent Based Computational Model Oke langsung saja kita ke materi Jadi seperti kita ketahui bahwa tujuan perbankan syariah adalah Untuk mendorong penerapan sistem bagi hasil dan rugi Atau profit and loss sharing Sebagai alternatif skema pembiayaan di industri perbankan Nah kenapa tujuan PLS itu apa? Adalah untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan Bagi semua individu masyarakat Jadi bank syariah itu diharapkan Mampu untuk mendorong pemerataan distribusi kekayaan Atau wealth distribution Nah mengapa isu wealth distribution itu menjadi sangat-sangat penting? Karena kesetaraan kekayaan atau equality in wealth distribution Itu menjadi prasyarat untuk menjaga stabilitas perekonomian Dan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Jadi mengapa wealth distribution itu penting? Karena menjadi prasyarat Menjadi prasyarat untuk mencapai stabilitas ekonomi Dan pada jangka panjangnya untuk mencapai keberlanjutan dari perekonomian Nah untuk menganalisis Untuk menganalisis sejauh sampai sejauh mana Dan bagaimana pembiayaan berbasis profit and loss sharing Dapat mempromosikan distribusi kekayaan Previs study atau literatur terdahulu Menyarankan untuk menggunakan agent based computational model atau ABM Kenapa kita menggunakan ABM? Yang pertama karena keterbatasan data pembiayaan bank syariah Yang kedua adalah keterbatasan data index Gini Yang ada di internet Terus yang ketiga yaitu 100% atau purely sistem perbankan Islam Memang belum ada Jadi kenapa kita menggunakan ABM atau agent based computational model? Itu karena tiga hal ini Keterbatasan data pembiayaan perbankan syariah Keterbatasan data index Gini Dan 100% atau purely islamic banking system has not existed yet Kita lanjut ke teori agent based computational model Apa sih agent based computational model? Secara definisi agent based computational model Didefinisikan sebagai A computational study of artificial economics model as evolving system of autonomous interacting agent Jadi disini kita mempelajari interaksi antar agent Dan kita bisa melihat dynamic of the system Bagaimana sistem itu berubah dari waktu ke waktu Nah itu yang disebut sebagai agent based computational model atau ABM Di dalam ekonomi Apa sih kegunaan ABM? Yang pertama itu mengamati dinamika sistem Seperti yang saya tadi jelaskan Kita bisa melihat perubahan atau Kita bisa melihat dinamika sistem Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem yang kita bangun Secara real time Lalu yang kedua yaitu mempelajari sistem kompleks yang saling terkait Atau kompleks interdependent system Jadi kegunaan ABM ini adalah untuk membangun sebuah model Dimana kalau misal kita melihat di kondisi sekarang Atau kondisi di dunia nyata Yang namanya perekonomian itu kan Termasuk sebagai kompleks sistem Saling terkait satu sama lain Misalkan household atau industri rumah tangga Berkaitan dengan industri bisnis Dan industri bisnis berkaitan dengan industri perbankan Pun perbankan juga berkaitan dengan industri rumah tangga Jadi saling terkait Nah itu kegunaan ABM adalah untuk memodelkan Saling keterkaitan itu atau memodelkan kompleks sistem Lalu kegunaan yang ketiga yaitu Agen dapat berkomunikasi dengan agen yang lain Di sini maksudnya kita bisa membangun sebuah model Dimana kita bisa meng-create komunikasi antar agen Jadi at least itu ada tiga kegunaan ABM Yang saya ulangi yang pertama untuk mengamati dinamika sistem Yang kedua mempelajari sistem kompleks yang saling terkait Atau kompleks interdependent system Nah untuk strukturnya ada tiga Tiga struktur basic ABM Yang pertama set of agent Nah di sini maksudnya adalah karakteristik dasar agent Dalam membuat keputusan Lalu yang kedua yaitu interaction of agent Jadi di dalam model itu Kita bisa membuat interaksi antar agent Yang ketiga yaitu agent environment Jadi ini bagaimana agent itu berinteraksi Dengan lingkungan mereka atau dengan lokasi mereka Nah ini adalah survei penggunaan Atau penerapan agent based computational model Atau ABM dalam riset ekonomi dan perbankan syariah Nah sekarang kita membahas survei aplikasi Atau penerapan ABM dalam riset perbankan syariah Sekarang kita lanjut ke survei aplikasi Atau penerapan agent based computational model Dalam riset ekonomi dan perbankan syariah Kalau kita laca atau kita trace Preview study atau penelitian terdahulu Penggunaan pertama agent based computational model Itu dilakukan oleh scaling pada 1971 dan 1978 Dan kemudian dilanjutkan oleh extend dan extend pada tahun 1996 Nah mungkin kalau kita melihat di layar Itu jeda antara waktu pertama kali penerapan ABM Itu tahun 1971 Tapi kemudian loncat ke 1997 Jadi terjadi gap Terjadi gap pengembangan agent based di dunia riset Itu terjadi kenapa? Karena perkembangan komputer Perkembangan teknologi komputer Itu baru terjadi di awal tahun 2000an Itulah mengapa terjadi gap Perkembangan research di agent based computational model Nah uniknya Penerapan agent based computational model atau ABM Dalam riset perbankan syariah Itu masih sangat-sangat terbatas Atau masih sangat-sangat minim Saya trace itu hanya ada sekitar kurang dari 15 artikel Dimana keseluruhan artikel ini Saya dapat dari Laboratorium of Islamic Financial Engineering Dari Universitas Momadia di Maroko Jadi peluang untuk mengembangkan riset ekonomi syariah Atau perbankan syariah Dengan menggunakan agent based computational model Masih sangat-sangat terbuka lebar Nah untuk mengembangkan riset Menggunakan agent based computational model Itu kita menggunakan standard yang dibuat oleh Grimm et al Yaitu menggunakan ODD protocols Atau overview design and detail Disini ada tujuh langkah yang dirumuskan oleh Grimm et al Yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan penelitian Yang kedua memilih tipe-tipe agent Yang ketiga kita membuat urutan peristiwa Atau sequence of the event Lalu yang keempat memilih parameter Yang kelima yaitu menjalankan model secara berulang Atau multiple runs Yang keenam yaitu menganalisis model Dan yang terakhir yaitu kita perlu memverifikasi dan validasi Nah apa perbedaan verifikasi dan validasi Yaitu verifikasi prosedur untuk penentukan Apakah model yang diterapkan terhubung dengan target model konseptual Jadi kita perlu memeriksa Apakah model itu model yang kita bangun Atau model dalam simulasi itu sesuai dengan target konseptual model Nah untuk mengeceknya itu sangat-sangat mudah Karena ketika kita run Ketika model kita run Dan ternyata terjadi kesalahan Itu model tersebut tidak akan berjalan Nah ini disebut sebagai Proses tersebut disebut sebagai debugging Jadi untuk menghindari kesalahan semantik atau semantik error Nah apa itu validasi Validasi adalah prosedur untuk menentukan Apakah model yang diterapkan Sesuai atau berhubungan dan mengembarkan beberapa fenomena di dunia nyata Nah untuk proses validasi ini Lebih sulit daripada proses verifikasi Karena ketika kita run model tersebut Atau model kita Model kita tetap akan berjalan Tapi Masalahnya adalah Apakah hasil dari simulasi tersebut Terkoneksi atau terhubung dengan fenomena yang ada di dunia nyata Jadi seperti itu Untuk bagaimana cara kita Meneliti menggunakan EBM Jadi kita menggunakan ODD protocols Yang diformulasikan oleh Grimm et al 2010 Nah disini saya Mengembangkan model saya Dengan merujuk kepada model terdahulu Yang di develop atau dikembangkan oleh Al-Sualem 2008 Nah model Al-Sualem itu Fokus kepada model konsumsi Yang dipengaruhi oleh pendapatan individu tersebut Dan konsumsi tetangganya Jadi Di model tersebut pada intinya Jika income atau pendapatan dari Si agent itu Kurang Kurang untuk membeli konsumsi Atau memberi barang Maka dia bisa mengerjukan pembiayaan Nah disini ada tiga jenis pembiayaan Yang ada di model Al-Sualem Yang pertama itu Model yang berbasis bunga Model interest free lending Dan yang terakhir yaitu Markup base system Nah sayangnya Kekurangan dalam model Al-Sualem 2008 Adalah pendapatan diperlakukan sebagai variable exogen Jadi disini saya mengembangkan model Al-Sualem Dengan menjadikan Menjadikan income sebagai variable endogen Di dalam model Nah ini adalah interface Atau interface net logo Berdasarkan model Al-Sualem 2008 Oke kita Lanjut ke Detail dari model yang saya kembangkan Jadi pada dasarnya Model yang saya kembangkan itu adalah Untuk membangun model IBM Yang bertujuan untuk menjelaskan Sejauh mana pembiayaan berbasis PLS itu Berpengaruh terhadap distribusi pendapatan Nah desainnya apa? Desainnya adalah sistem kompleks Atau kompleks sistem Didefinisikan sebagai Ekologi inhabited By heterogeneous agents Whose interaction continuously Change the system structures Nah Jadi disini nanti Perilaku agent itu akan saling berpengaruh Jadi misalkan Jadi desain sistem kompleks Itu pada dasarnya adalah Ingin memodelkan Keputusan seseorang Atau keputusan seindividu Itu dipengaruhi oleh Individu yang lain Jadi saling terkait Itulah yang disebut sebagai sistem kompleks Nah ini adalah circular flow Sistem perbankan syariah Dalam rangka Agent based computational model Yang saya kembangkan Nah disini ada tiga sektor Sektor rumah tangga Sektor perbankan Dan sektor bisnis atau perusahaan Nah sektor rumah tangga Disini akan mensupply labor Dalam labor market Dimana kemudian dia akan mendapatkan income Ketika dia di hire oleh perusahaan tersebut Nah kemudian perusahaan akan mensupply goods Akan mensupply goods in the good market Dan mendapatkan apakah itu profit atau rugi Nah ketika household atau firms Itu kekurangan dana Maka dia bisa meminjam Uang di bank syariah Nah dari proses interaksi itu Apabila bank syariah Mampu untuk share Mampu untuk share Profit sharing Itu artinya bank syariah Mampu untuk mendorong Terjadinya pemerataan distribusi kekayaan Dan sebaliknya Apabila perbankan syariah Membagi rugi Maka kerugian pun juga akan dirasakan Atau akan dibagikan kepada deposan Nah ini adalah skenario eksperimennya Disini ada banyak skenario ya Totalnya ada 48 skenario Dan ini adalah Yang di bagian sini adalah Interface dari model yang saya kembangkan Nah ini adalah hasilnya Hasil dari eksperimen saya Itu jadi seperti kita ketahui Indeks ini adalah Salah satu indeks Yang umum digunakan Untuk menghukur Distribusi kekayaan Atau distribusi pendapatan Dan kita bisa lihat Di beberapa skenario disini Kita bisa melihat penurunan Penurunan indeks ini Di beberapa skenario disini Nah ini artinya apa Perbankan syariah Mampu untuk Mendorong Pemerataan Distribusi kekayaan Nah Dari hasil simulasi Kita tidak hanya mendapatkan Prediksi indeks ini Atau Prediksi Distribusi kekayaan Tetapi juga Variable-variable makro lainnya Kita bisa melihat Dynamic changes Atau perubahan Dinamika Dari variable-variable makro lainnya Seperti GDP Unemployment Consumption Dan price Disini kita bisa melihat Bahwa Pada beberapa skenario Juga Itu GDP-nya Sampai Ketik maksimum Artinya apa disini Bahwa Penerapan sistem perbankan syariah Itu mampu untuk mendorong Pertumbuhan Perekonomi Pertumbuhan ekonomi Sampai ke titik maksimum Dan bahkan Sampai mewujudkan Full employment Atau Zero unemployment Dan Disini juga terbukti Bahwa Price juga akan Stable Pada jangka panjangnya Oke Sebagai kesimpulannya Secara teori Perbankan syariah Mampu untuk mendorong Terwujudnya Kesetaraan Wealth distribution Di dalam sebuah Perekonomian Lalu yang kedua Pada rate Bagi hasil tertentu Sistem pembiayaan Berbasis PLS Mampu mendorong Perekonomian Mencapai Full employment Sehingga Dalam jangka panjang Produksi nasional Mencapai titik maksimumnya Harga komunitas stabil Konsumsi tinggi Dan tingkat pengangguran Yang mencapai titik minimum Dan kesimpulan yang ketiga Yang bisa kita tarik Adalah Indonesia Sebagai negara Yang memiliki industri Perbankan syariah Perlu mendorong Aplikasi Pembiayaan berbasis Profit and loss sharing Dalam semua sektor bisnis Mungkin itu saja Dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!